Halo! Victor menghela nafas. Kami mendengarmu, Spencer. Halo! Mari berkenalan dengan Stafford. Spencer berdekati ke Stafford. Persisa Thomas datang. Halo, Stafford. Aku Thomas. Halo, Thomas. Stafford kereta yang istimewa. Katakan alasannya, Stafford. Pipi Stafford berona. Aku kereta listrik. Aku punya agi, bukan ketel uap. Wow, itu sangat istimewa. Itulah sebabnya aku dipilih untuk mengajak Stafford keliling Pulau Sodo. Ayo, kepulkan asap, Stafford. Pulau menunggu. Victor menghela nafas. Bukan, Tuan Uap Perak. Stafford tidak bisa mengepulkan asap. Dia gunakan agi. Dan asal kau tahu, ada satu hal penting untuk diingat soal agi. Aku tahu soal agi, Victor. Ayo kita berangkat, Stafford. Victor mendidih. Aki bisa habis. Tapi Spencer tidak mendengar. Seluruh pulau akan kagum padaku karena memperlihatkan kereta api listrik. Stafford mendekatinya. Eh, ada satu hal, Spencer. Pertama, aku akan membawamu ke pusat penyelamatan dan pencarian Sodor. Mereka pasti akan kagum. Dan Spencer melaju gagah dengan Stafford mengikutinya di belakang. Pusat penyelamatan dan pencarian Sodor terletak sangat jauh. Ada satu hal, Spencer. Tapi Spencer tidak dengar. Spencer, aku bilang Spencer, kau dengar aku. Spencer tidak mengejar Stafford. Dia terlalu sibuk meniupkan peluit pada anak-anak. Spencer, Spencer. Akiku mulai habis. Dan Stafford berhenti. Astaga, petani mengkol sedang menungguku membawa Kathy dan dombanya. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tidak apa-apa jika kami kotor. Kami harus ada di sana. Kathy menggonggong. Dia melihat dombanya berlari ke peternakan. Lari dan putari dombamu, Kathy. Aku akan lewat peternakan berlumpur untuk menjemputmu di dekat peternakan. Maka masinis James melepas Kathy. Dan James melaju secepat angin melintasi kelari berlumpur dan basah. Tak lama, James tak lagi menjadi James kereta api merah menggilap. Dia James kereta yang kotor penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. James tiba di tempat petani mengkol. Kathy dan dombanya sudah menungguku. Mereka penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. Semua naik menuju tempat pameran. Sekarang, aku akan melaju secepat angin. Melewati jalur tercepat, datar, dan basah. Akhirnya, James tiba di tempat pameran. Dia kotor oleh lumpur dari ujung ke ujung. James, apa yang terjadi padamu? Astaga, bagus sekali. Kereta api yang bekerja keras bersama domba dan anjing gembalanya langsung dari ladang. Ini adalah foto yang kubutuhkan untuk halaman depan. James berbinar dari ujung ke ujung. Maka, James yang penuh lumpur dipoto bersama Kathy anjing gembala yang penuh lumpur, petani mengkol, pengawas gendut, dan banyak domba yang kotor oleh lumpur. James belum pernah merasa sebahagia ini menjadi kereta api paling kotor di seluruh soda. Demi putaran roda, Persi mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdenguk. Tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat romsokan. Kelayap melaju di depan Persi. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Persi berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti. Tapi kelayap tidak berhenti. Sampai terputus. Benter rusak! Kelayap meluncur. Menturuni Bukit. Dengan suara berdendam dan berjubah. Kelayap terpaksa. Oh tidak. Persi merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Persi menghela nafas. Wap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang ku dengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Persi. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Persi menyambung selang dari silinder Persi ke kelayap. Wapi lepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, menggesiskan enderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Persi tersinggung lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah, pengawas ngendut tiba. Persi, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta menunggu. Sekarang kemurit untuk melaju sendiri, membawa gerbong sampah yang berat. Dan Thomas melaju gembira di jalur sepanjang laut. Hore, sekarang aku bukan kereta yang bau lagi. Dades akan senang. Di persimpangan berikut, Thomas sekali lagi mendekati Wiff. Wiff alah dan menarik perlahan. Gerbong sampah sangat berat. Wiff tidak tahu bahwa Thomas tadi pergi. Emily menangkati mereka. Ya ampun Thomas, kau benar-benar gerbong yang bau. Thomas terkejut. Rel berguncang. Aku tidak boleh bau untuk daces. Thomas kini jadi lebih khawatir. Di persimpangan berikut, jalur kanan melewati toko roti. Thomas membuat keputusan. Aku akan melewati toko roti. Dengan begitu, aku tidak akan bau. Dan daces akan tetap memintaku mengantarnya minum teh bersama Lady Hart. Thomas melaju dengan riang. Sekarang aku harum lagi. Tapi aku tidak boleh terlambat untuk daces. Aku harus melaju cepat untuk tiba tempat waktu di stasiun Wellsworth. Tapi Thomas sudah terlambat untuk daces. Dia melaju secepatannya ke stasiun Wellsworth. Wiff ada di sana. Wiff terlalu lelah untuk melanjutkan. Thomas tidak melihat Wiff sebelum terlambat. Wah, abu dan debu. Dia membentukkan yang nabrak bagian belakang Wiff si kereta sampah. Gerbong sampah berkoyang dan anjrong dari rem. Sampah yang bau dan oli. Suku cadang tua tumpah dan tersebar. Pusat bantuan dan pencarian sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn sang pemadam kebakaran langsung siaga. Siap untuk menolong. Kau harus cepat lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch Mogol. Flynn melambatkan lajunya. Halo Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch. Tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau. Mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku Birch. Maafkan aku Birch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melakukan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel, memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu Flynn melihat Berti si bis. Mesin Berti panas. Para penumpang Berti hanya bisa menunggu. Halo Berti, ada apa? Rocky, Harold, Kapten, dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riak. Berat? Tidak. Ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerak. Thomas menghelak. Dan perlahan dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat. Terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompat pistonnya dan perlahan menjauh. Jawah jerhat sedang menikmati kue di gerbong makan. Dia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar murid Gordon. Halo Gordon. Ekspres. Wiff mendiru dengan kagum dengan kehebatan Spencer. Saat itu pengawas geduk tiba. Wiff, ada gerbong sampah yang menghalangi rel. Kau harus mengambil semuanya. Jalur harus kosong sebelum wali kota kembali nanti malam. Kereta api hebat tidak mengumpulkan gerbong sampah, Wiff. Untuk jadi kereta yang hebat, kau harus kuat, cepat, dan bising. Dan kau tidak akan bisa seperti itu. Dan Spencer pergi dengan burung. Kata-kata Spencer menggelegak di ketel buah Wiff. Aku hanyalah Wiff yang payah. Tapi aku ingin bisa jadi hebat. Wiff tiba di persimpangan. Dia melihat gerbong sampah menunggu diambil di jalur kiri. Di jalur kanan, dia melihat Emily menarik gerbong barat. Semua ide meletup di pistonnya. Kereta api yang kuat adalah kereta yang hebat. Jika aku bisa menarik salah satu gerbong berat Emily, aku bisa jadi kereta yang hebat. Maka Wiff tidak ambil jalur kiri ke gerbong sampah. Dia malah mendekati Emily. Halo, Emily. Bisakah aku bantu dengan gerbong arangmu? Gerbongnya berat sekali, Wiff. Dan aku harus membawanya ke gudang arang. Jangan khawatir, aku kereta yang kuat. Emily merasa heran. Terima kasih, Wiff. Maka Wiff disambungkan ke beberapa gerbong arang Emily. Wiff lalu pergi dengan senang. Sampai jumpa, Emily. Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hambusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Jangan dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu, dia akan menganggap hari kejutan sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menari kereta sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Wave. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali. Aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tunggu apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa. Kapi Wip terkejut. Dia beruntungur dan menabrak. Sampah berhambungan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Aku melesat dengan cepat. Aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan. Saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas menyukurin keras dan lama. Astaga, jangan begitu Thomas. Berlahan. Diri kompon sangat berkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak. Kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Aku dan debu. Lalu pengawas kendut keluar dari gerbong Henry. Thomas. Apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat persi anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satu pun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi. Tapi itu ada di demaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerbong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan membompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat persi. Maafkan aku, Persi. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Henry sedang berada di benara air. Persi mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandon? Henry terkejut. Piston memompah. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara. Memutar dan melintir. Berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandon. Maka Henry melesat secepat angin. Persi bergerak maju perlahan. Halo. Tuan monster? Kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Persi pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Persi terkejut. Diesel? Kupikir, mungkin kau adalah monster Brandon. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana. Kau mesin uap payah. Persi bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Persi menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandon? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Birch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Persi tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster.